Shalom saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus Marilah kita luangkan waktu beberapa menit untuk berkencan dengan Tuhan saat ini Agar dari hari ke hari kita semakin dekat dengan Tuhan Sehingga hidup kita semakin diberkati dan menjadi berkat Kencan dengan Tuhan Minggu 26 Mei 2024 Bacaan dari kitab Masmur Bab 20 ayat 7 Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya Dan menjawabnya dari sorganya yang kudus Dengan kemenangan yang hilang gemilang oleh tangan kanannya Demikianlah sabda Tuhan syukur kepada Allah Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus Di dalam kitab 1 Samuel bab 15 Dikisahkan Saul dapat mengalahkan orang Amalek Saul tentu dianggap sebagai raja yang sukses oleh rakyatnya Namun sayang tidak demikian Tuhan memandangnya Mungkin rakyat bersorak-sorai atas kemenangan yang diraih oleh Saul Tetapi Tuhan justru menyampaikan kekecewaan hatinya kepada Saul Melalui Samuel Tuhan mengatakan bahwa ia menyesal telah menjadikan Saul menjadi raja Itu terjadi karena Saul tidak melaksanakan perintah Tuhan dengan benar Tuhan memerintahkannya untuk menumpas habis seluruh orang Amalek Beserta segala kepunyaan mereka Sementara yang Saul lakukan justru membiarkan agak raja orang Amalek tetap hidup Beserta dengan kambing domba dan lembut terbaik Sebuah kemenangan yang dianggap sebagai prestasi Nyatanya adalah sebuah kegagalan di mata Tuhan Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus Jika seseorang sukses menurut pandangan manusia Tetapi tidak sukses di hadapan Tuhan Maka kesuksesan itu semu Terbukti setelah itu Tuhan tidak lagi menganggap Saul sebagai raja Hati rakyatnya pun menjauh darinya Berbeda jika Tuhan yang memandangnya sebagai kesuksesan Bahkan bila ribuan orang menentukan kegagalan Tuhan dapat mengubahnya menjadi prestasi yang membanggakan Seperti yang dilakukan Tuhan terhadap Daud Di saat banyak orang merasa yakin Daud akan gagal Mengalahkan raksasa orang Filistin Tuhan justru memberikan kesuksesan kepada Daud Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus Jadi kesuksesan yang sejati bukanlah terletak pada penilaian manusia Melainkan pada perkenanan Tuhan Tidak peduli sehebat apa kita di mata dunia Bila kita gagal di mata Tuhan Maka sia-sialah semuanya itu Mungkin saat ini di pemandangan orang Kita adalah bebisnis yang sukses Seorang pemimpin yang cakep dan mapan Seorang karyawan yang rajin Seorang mahasiswa yang berprestasi Bahkan di dalam pekerjaan Tuhan Dengan pelayanan yang kita lakukan Orang lain menganggap kualitas hidup Tuhan kita baik Namun dibalik semua predikat itu Apakah cara yang kita lakukan untuk memperolehnya Sudah berkenan di hadapan Tuhan? Mari selidiki hati kita Karena kesuksesan seperti apa yang kita capai Hanya hati kitalah yang mengetahuinya Bila kesuksesan yang kita raih saat ini Tidak berkenan di hadapan Tuhan Maka mintalah pengampunannya Tuhan Yesus memberkati Marilah kita berdoa Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Tuhan Yesus aku mohon ampun Karena untuk memperoleh kesuksesan saat ini Aku pernah menggunakan cara-cara yang salah Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Bapak dan Putra dan Roh Kudus 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 Bapak dan Putra dan Roh Kudus